Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait perumusan pertanyaan klinis ini bagian dari langkah evidence practice untuk perumusan pertanyaan klinis ini nanti kita akan menyusunnya dalam format PICO atau PICO format nah ini sedikit review terkait langkah dalam menjalankan evidence based practice jadi untuk materi kita kali ini adalah bagian dari langkah kedua yaitu ask clinical questions jadi menanyakan pertanyaan klinis yang nanti akan kita bentuk atau kita buat dalam format PICO ya 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 jadi langkah terpenting dalam mengaplikasikan evidence based practice adalah menentukan pertanyaan klinis kenapa ini penting karena ini berkaitan dengan penentuan dasar studi ya atau evidence based nya yang akan kita gunakan ya yang akan kita cari jadi dari apa permasalahan yang kita dapatkan di lahan praktek ya kita sarikan ya atau kita rangkum dalam bentuk pertanyaan klinis ya dengan struktur pertanyaan yang bisa dijawab bisa dijawabnya dalam format PICO ya PICO sendiri disini merupakan singkatan dari P nya disini adalah population bisa juga patient siapa pasiennya yang kita hadapi ya subjeknya siapa gitu ya atau bisa juga problem ya patient population or problem kemudian I disini adalah intervention atau intervensi yang diberikan gitu ya jika tidak ada intervensi ya berarti tanpa intervensi kemudian yang C yang ketiga adalah C C disini adalah control or comparison ya jadi pembanding ya apa pembandingnya dan O nya disini adalah outcomes jadi untuk PICO disini adalah pertanyaan klinis yang dasarnya atau basicnya adalah pemberian terapi atau treatment ya nanti untuk PICO ini bisa dimodifikasi ya jadi pertanyaan klinik dalam bentuk PICO bisa juga ditambahkan T ya T nya adalah time time of frame atau batas waktu bisa juga dalam bentuk PEOS ya oke saya jelaskan lagi terkait PICO disini ada tambahan T jadi PICOT ya P disini bisa juga tadi population pasien atau problem ya atau disease of interest ya disini adalah permasalahan yang ingin kita cari tahu gitu ya jawabannya I disini disebut intervensi atau kalau pelitian yang tidak untuk pelitian yang tidak membutuhkan intervensi berarti bisa juga issues of interest ya jadi permasalahan terkait apa yang digali gitu ya kemudian C disini adalah control tadi ya bisa juga pembanding atau competition O nya disini adalah outcomes berupa hasil yang diharapkan dan T nya disini adalah time of frame atau batas waktu jadi contoh kita ingin mengetahui efektivitas obat A terhadap apa gitu ya nah itu harus ada batas waktunya bahwa obat tersebut diberikan dalam waktu berapa lama ya untuk ibu nifas oke misalnya untuk ibu nifas ibu nifas yang usianya berapa sampai berapa nah itu harus dijelaskan dengan jelas nah kemudian berkaitan dengan PEOS ya jadi untuk PICO atau PICOT ini lebih dikhususkan untuk pertanyaan klinis dimana kita ingin mencari tahu jawaban terkait pemberian intervensi ya atau treatment gitu ya sedangkan yang untuk non-intervensi kita bisa merumuskannya dalam bentuk PEOS ya PEOS P-nya adalah population ya patient or problem ya P-nya adalah exposure ya jadi hampir sama dengan issues of interest ya jadi apa sih yang sedang kita gali gitu ya O-nya adalah outcomes ya hasil yang diharapkan dan S-nya disini adalah kita sudah menentukan study design ya jadi desain desain penitiannya kira-kira apa gitu ya ini kalau PEOS ya jadi yang non-intervensi bisa menggunakan PEOS nah ini adalah jenis-jenis pertanyaan klinis setelah kita pahami betul masalahnya apa yang ingin kita susun ke dalam rumusan pertanyaan klinis langkah selanjutnya untuk memudahkan kita nanti mendapatkan artikelnya juga di akhir adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan tools yang digunakan dalam mengkritisi jurnalnya gitu ya kita harus tahu dulu pertanyaan klinis yang kita rumuskan itu masuk ke jenis yang mana jadi berdasarkan referensi dari mailing and find out overhaul ya di tahun 2011 ada 5 jenis pertanyaan klinis yang bisa kita tetapkan dari rumusan pertanyaan klinis yang sudah kita susun gitu ya yang pertama adalah intervention question ya jadi intervensi atau disebut juga dengan terapi ya jadi disini dia meneliti mengenai keefektifan dari suatu treatment atau intervensi ya jadi ini yang paling umum gitu ya untuk intervention atau treatment yang kedua adalah diagnostic question dimana disini dia meneliti mengenai manfaat keakuratan seleksi atau interpretasi dari suatu alat atau instrumen ini yang diagnostik disebut diagnostik ya jadi ingin mengetahui manfaat ya atau keakuratan terkait alat yang digunakan untuk mendiagnostik ya tidak hanya alat ya juga metode bisa ya yang ketiga adalah prognostic question disini prognostic prognostic adalah ingin mengetahui keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mengubah prognosis pasien jadi berkaitan dengan apa harapan terkait atau ramalan ya terkait kondisi klien saat ini itu seperti apa ini bisa masuk ke prognostic yang keempat adalah etiology question disini meneliti mengenai hubungan sebab-akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan nah ini pertanyaan seperti ini juga kadang sering muncul di laman praktek kita ya seperti misalnya ada kasus ibu dengan oda ya apakah ibu dengan oda itu bisa menularkan ke bayinya gitu ya dan bagaimana cara penularannya gitu ya nah ini masuk ke penelitian etiology ya hubungan sebab akibat kemudian yang terakhir adalah meaning question ya dimana peneliti ingin mengetahui tentang makna dari suatu hal ya jadi misalnya berkaitan dengan persepsi seorang ibu nifas yang dia oda terhadap apa kesehatan janin kesehatan bayinya setelah lain itu bagaimana sih sebenarnya jenis-jenis pertanyaan klinis ini sebenarnya penting untuk kita rumuskan untuk dapat memudahkan kita ya di samping juga untuk menentukan jurnal juga untuk membantu kita dalam menginterpretasikan hasil dalam bentuk rencana asuhan ya ini nah ini adalah contoh dari pertanyaan pelitian berdasarkan 5 jenis tadi ya jadi tadi jenis pertanyaan pelitiannya ada 5 intervention prognostic diagnostic etiology and meaning ya yang pertama untuk intervention contohnya bagaimanakah pemberian kalsium pada ibu hamil ya sehingga dapat mengurangi resiko preklamsi ini intervention intervensinya apa yaitu memberikan kalsium ya pada siapa pada ibu hamil nah nanti untuk rumusan pikonya kita warahkan setelah ini kemudian yang prognostic disini apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat ya dimana BMI kurang di 25 jadi dikatakan normal apabila BMI kurang di 25 di Mass Index ya selama lebih dari 6 bulan pada pasien yang mempunyai riwayat keluarga obesitas dengan BMI lebih dari 30 ya dia kaitannya dengan prognostic memprediksikan yang tiga contoh pertanyaan jenis diagnostik adalah apakah quick check HB lebih efektif dalam mengukur HB dibandingkan dengan sahli jadi disini dia ingin mengetahui isi touch HB yang quick check HB dibandingkan dengan sahli itu lebih efektif yang mana yang keempat untuk etiologi contohnya apakah wanita kulit putih yang terpapar sinal UV berkepanjangan dan tidak menggunakan protection lebih dari 1 jam protection disini bisa sunscreen sunblock gitu ya dapat meningkatkan resiko terkena melanoma jika dibandingkan wanita kulit hitam yang tidak terpapar sinal UV sama sekali ini sebab akibat ya sebabnya adalah terpapar UV akibatnya adalah kanker melaloma ya kanker kulit ya kemudian contoh yang kelima adalah meaning disini pertanyaan klinisnya bagaimanakah wanita parubaya dengan CA mame mempersepsikan kehilangan jaringan payudara ya ini memaknai akan sesuatu ya pada contoh ini dia adalah memaknai terkait kehilangan jaringan payudara pada penderita CA mame gitu ya jadi ini misalnya kita punya pasien gitu ya dia akan menjalani operasi pengangkatan mame mame itu kita harus tahu dulu sebenarnya orang-orang yang mengalami hal serupa itu persepsinya seperti apa sih gitu sehingga akan memudahkan kita dalam memberikan asuhan yang paling tepat jangan sampai KIE yang kita berikan motivasi yang kita berikan kepada klien kita justru mengurangi semangatnya dia untuk bisa bertahan gitu untuk itu kita harus tahu pelitian-pelitian terkait persepsi ibu-ibu yang mengalami hal serupa itu seperti apa gitu ya ini pentingnya kita bisa merumuskan pertanyaan klinis sehingga rencana asuhannya nanti tepat ada kaitannya dengan langkah-langkah yang selanjutnya gitu ya nah ini contoh rumusan pertanyaan klinik dalam format PICOT untuk intervention question atau terapi ini ya pertanyaannya in teenagers how does cognitive behavioral skills building ya cognitive behavioral skills building compared to yoga affect anxiety after six weeks of treatment kita lihat disini in teenagers disini adalah population jadi populasinya adalah remaja intervensinya disini adalah memberikan keterampilan terkait kemampuan kognitif behavioral ya jadi kemampuan berpikir juga dengan skill gitu ya keterampilan gitu ya disini untuk yoga adalah pembandingnya outcome-nya adalah kecemasan ya apakah pemberian kognitif behavioral skills building ya itu dapat menurunkan kecemasan ya apabila dibandingkan dengan yoga nah berarti intervensi disini adalah yang ingin diketahui sedangkan pembandingnya adalah pembandingnya ya atau compare-nya comparison-nya adalah satu yang sudah pernah diteliti atau sudah ada ya dan disini ada T-nya time of frame ya itu adalah 6 minggu treatment ya selama 6 minggu itu bagaimana sih kira-kira ini contoh untuk rumusan intervensi pertanyaan intervensi atau treatment selanjutnya yang non-intervention ya ini kira-kira apa ini kira-kira meaning ya tadi kan sudah ada contohnya juga how do new mothers who have breast related complications perceive their ability to breastfeed past the first three months after their infant birth ya ini berkaitan dengan penerimaannya ya atau ya hampir sama dengan persepsi nah disini untuk P-nya ada ibu ya ibu baru yang melahirkan ya ibu baru yang baru melahirkan ya atau postpartum lah ya ini karena bukan intervention kita bisa menggunakan i-nya itu bukan intervention tapi diganti issues of interest yaitu terkait breast related complication ya atau komplikasi terkait menyusui bisa payudara bengkak ya sumbatan asih gitu ya ini karena non-intervention maka i-nya diganti issues of interest atau bisa juga diganti exposure ya bisa kalau rumusannya peos tapi saya lebih setuju menggunakan pico ini tapi i-nya diganti issues of interest kemudian o-nya ini tidak ada pembanding ya kan i-nya aja bukan intervention maka cukup o c-nya tidak ada o-nya disini adalah penerimaannya terhadap kemampuan menyusui ya o ini pio ada t-nya pio t-nya yaitu setelah 3 bulan bayinya lahir ya jadi dalam 3 bulan pertama setelah kelahiran ya itu bagaimana ya ini yang ingin diteliti oke saya rasa sudah cukup jelas ya untuk contoh perumusan pico ya pada pertanyaan klinis intervention dan non-intervention jadi sekali lagi untuk peos bisa diganti dengan tetap pico tetapi i-nya diganti issues of interest dengan menghilangkan c karena tidak ada pembanding dan tetap o ya t-nya adalah time of frame bisa ditambahkan bisa juga tidak jadi cukup pio saja juga boleh ya termasuk intervention tanpa c juga bisa ya jadi tidak harus ada c-nya ya gitu nah ini adalah kondisi di lahan ya terkait masalah yang ingin kita tentukan rumusan pertanyaan klinisnya ya mari kita susun permasalahan ini ke dalam pertanyaan klinis dengan format pico ya kira-kira ini apa situasinya ya disitu ada bidan ini bidan ya ini yang pernah menjadi pembicara ya di kuliah tamu kita ini ibu Rachel dari UNFPA kemudian ini ada ibu bersalin ya dia sedang berendam di apa batap dan ini ada pendampingnya suaminya atau ya mungkin partnernya ya intinya pendamping pasangannya gitu kira-kira apa yang ingin kita ketahui terkait ini ya oke langsung saja ya ini untuk pertanyaan klinisnya dari kasus tadi ya jadi ini situasinya yang paling atas ya jadi disini ada jenny perempuan tadi bernama jenny ya dia apa melakukan pemeriksaan kehamilan dan dia ingin mempertimbangkan nanti saat bersalin itu ingin menggunakan konsep waterbird ya tapi dia belum yakin terkait itu maka dia ingin mengetahui lebih jelas terkait persalinan dalam air ya apabila dibandingkan dengan persalinan konvensional persalinan biasa yang tidak dilakukan di air ya dalam hal ini dry land ya berarti ya ya persalinan biasa yang yang biasanya dilakukan di darat gitu ya nah apakah persalinan di air itu dapat meningkatkan resiko ya untuk bayinya ya oke ini adalah situasi klinisnya ya kemudian kita menyusun pertanyaan klinis menggunakan format atau metode PICO ya untuk mengkonstruksi pertanyaan klinis ya jadi dari rumusan ini harus bisa mencerminkan situasi dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan ya oke jadi dari situasi tadi kita merumuskan terlebih dahulu P-nya population-nya adalah newborn babies ya jadi bayi baru lahir intervention-nya disini adalah water birth kemudian pembandingnya adalah land birth ya atau conventional birth dan outcomes-nya disini resiko ya kita lebih mengarah ke morbiditas mumpun mortalitas ya karena resiko yang paling berat kan ya ujung-ujungnya apakah bayi yang dilahirkan dengan water birth itu akan selamat berarti mengarah ke kematian berarti mortality kalaupun tidak meninggal ya tetap selamat tapi kan ada risiko asfiksia berarti berkaitan dengan morbiditas maka outcomes-nya disini adalah morbiditas atau mortalitas ya jadi berdasarkan rumusan PICO ini ya untuk pertanyaan klinisnya bisa dirumuskan seperti ini in newborn babies does water birth ya disini compared with being born ya on dry line increase the risk of morbidity or mortality gitu ya ini pertanyaan klinisnya apakah pada bayi baru lahir ya untuk persalinan persalinan water birth itu dapat meningkatkan risiko morbiditas atau mortalitas gitu ya oke dari rumusan ini rumusan pertanyaan klinis ini kira-kira jenis pertanyaan klinisnya apa ya dari 5 tadi ya oke sudah bisa dijawab ya dari 5 tadi dia masuk mana karena ini lengkap ya ada intervention ada comparison nya sudah jelas apa ya anda harus bisa menentukan jenis pertanyaan klinisnya apa oke kita coba lagi yang lain ya kasus yang lain jadi contoh disini ada kasus ya ada seorang perempuan bernama Fatima dia mempunyai hipertensi yang sudah parah ya disini kemudian disertai dengan adanya proteinuria dan juga nyari kepala kemudian untuk prosedur yang yang dilaksanakan adalah pemberian magnesium sulfat ya untuk mengurangi resiko terjadinya kejang ya kejang karena eklamsia ya kemudian ada siswa disini yang yang sedang bekerja dengan tenaga kesehatan itu bertanya gitu bagaimana kita bisa mengetahui kalau pemberian magnesium sulfat ini benar-benar efektif untuk mencegah terjadinya kejang eklamsia karena eklamsia ya intinya untuk mencegah terjadinya eklamsia ya maka dari sini kita akan mencari buktinya sejauh mana sih gitu ya magnesium sulfat itu berguna gitu ya atau menimbulkan dampak atau efek yang diharapkan nah maka kita menyusun terlebih dahulu PICO-nya PICO-nya di sini adalah untuk P-nya ibu hamil dengan preklamsia kemudian intervention-nya di sini adalah pemberian magnesium sulfat ya untuk comparison-nya kita bisa menuliskan tanpa MGSO4 atau metode lain kalau misalnya kita sudah tahu ya jadi kalau kita tidak tahu metode lain yang dapat mencegah preklamsia ditulis saja pembandingnya tidak diberikan MGSO4 gitu ya dan outcome-nya apa itu mengurangi atau mencegah eklamsia oke dari rumusan dari ringkasan kasus dan juga rumusan PICO ini kira-kira pertanyaan klinisnya apa ya ini pertanyaan klinisnya apakah pemberian MGSO4 pada perempuan dengan preklamsi dapat mengurangi gejala atau mengurangi terjadinya kejang eklamsia kejangkan eklamsia ini pertanyaan klinisnya oke kira-kira jenis pertanyaan klinisnya apa ya Anda sudah tahu ya untuk pertanyaan klinisnya apa nah kemudian untuk memudahkan kita dalam menentukan rumusan pertanyaan klinis sebenarnya kita bisa pergi ke Cochrane ya website Cochrane Cochrane database ya nanti sebenarnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait pencarian literatur sebagai dasar evidence-based practice ya in midwifery ya jadi dengan membuka laman Cochrane ini kan juga journal database juga kita bisa dengan mudah menentukan PICO-nya karena disini sudah bisa langsung show PICO-s ya jadi show preview ya nah ini nanti bisa langsung muncul ya ini contohnya ya pemberian magnesium sulfat ya versus diazepam untuk eklampsia jadi disini untuk intervention nya adalah MGSO4 dan comparison nya disini adalah diazepam nah disini sudah langsung muncul ya population nya itu bisa adult child eklampsia pregnancy bisa intervention magnesium sulfat comparison diazepam outcome nya kematian scissor kejang tadi ya stroke stillbirth neonatal death dan atau premature delivery ya ini outcome nya nanti bisa dilihat ya jadi karena masing-masing itu hasilnya berbeda-beda untuk treatment yang diberikan ya atau efek terapinya gitu ya yang kita lihat ingin apanya outcome nya nah ini bisa kita rumuskan di outcome oke sudah jelas ya terkait hal ini nah silahkan anda sekarang berlatih untuk membuat beberapa pertanyaan klinis ya ini masuk ke pertemuan kita hari ini ya karena nanti ada penugasan juga tapi untuk penugasan nanti lebih ke menyusun laporan diskusi saja dari diskusi kita hari ini silahkan kelas dibagi menjadi beberapa kelompok ya sesuai dengan di RTM nanti ada kalau tidak salah tujuh ya ada tujuh kelompok kemudian masing-masing kelompok nanti merumuskan pertanyaan klinis ya yang kira-kira digunakan atau dalam hal ini adalah pertanyaan klinis yang muncul dari konteks situasi atau masalah yang ada di klinik jadi ini bisa based on your personal experience atau mungkin pengalaman orang lain tapi ini kasus nyata jadi silakan nanti dibagi menjadi tujuh kelompok masing-masing merumuskan pertanyaan klinisnya jadi anda anda tentukan dulu kasusnya seperti apa ringkasan kasusnya seperti apa sama seperti contoh sebelumnya kemudian dirumuskan dalam bentuk piko atau pikot atau pio tadi dan dirumuskan jenis pertanyaan klinisnya apa itu yang didiskusikan dulu untuk hari ini silakan nanti anda diskusikan dalam waktu 20 maksimal 30 menit karena kan ini saya baru 30 menit sedangkan jam kita 150 menit kalau tidak salah jadi nanti setelah 30 menit kembali lagi ke main room untuk presentasi setelah masukan dari saya nanti silakan untuk disusun menjadi laporan diskusinya untuk disusun ke dalam laporan diskusi sesuai dengan di RTM sudah jelas ya jadi langsung dibagi nanti bisa dilihat kembali untuk rencana penugasannya baik saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kita kembali lagi dalam waktu 30 menit untuk presentasi diskusi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati